Intro KRI Golok nampaknya akan jadi alut sista paling berbahaya di satuan kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut Jika biasanya KCR TNI Angkatan Laut dipersenjatai rudal C802 Maka KRI Golok akan dipasangi naval strike missile alias NSM buatan Kongsberg, Norwegia Dengan adanya naval strike missile, KRI Golok TNI Angkatan Laut makin digdaya saja Lantas KRI Golok mempunyai fungsi sebagai kapal cepat rudal dan lain sebagainya Ia bisa digunakan untuk melakukan patroli di ZEE Indonesia Anti perompakan hingga endurance lama di lautan Kecepatan KRI Golok yang mencapai 30 knot juga menjadi kemampuan istimewanya Dengan kecepatan setinggi itu KRI Golok dengan mudah mengejar musuh di lautan Kemudian karena material lambungnya menyerap pantulan radar KRI Golok bisa melakukan misi penyusupan dan menurunkan pasukan khusus sebanyak 12 personel Di lini persenjataan, KRI Golok bakal memakai 40-70mm naval gun yang nampaknya buatan otomelara atau Bofors Kemudian yang paling berbahaya KRI Golok KRI Golok yang dibeli oleh TNI Angkatan Laut memiliki daya tembak sejauh 250 km Nama asli NSM dalam bahasa Norwegia selalu dibaca Yakni Nitsriomelesri Gimana dia dimasukkan untuk meneruskan tugas Google Penguin yang mulai beransur dipensiunkan Susah ya guys jadi jangan salahin tahu salah baca ya Angkatan Laut Norwegia sendiri membutuhkan NSM sejalan dengan dibuatnya kapal patroli siluman kemudian NSM juga dipasangkan pada Frigat Fritov Nansen karena kapal itu merupakan keombatan utama Angkatan Laut Norwegia Ia juga bisa menjadi rudal serang darat yang mumpuni US Navy Amerika Serikat juga sudah memakai NSM di Independence Class milik mereka Budal ini sulit dideteksi oleh lawan Lantaran materialnya juga menyerap radar sehingga dijeluki rudal siluman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton